Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue di pelajaran sejarah kali ini Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu dan dimudahkan dalam mencerna penjelasan gue Di video ini, gue akan membahas tentang pembentukan VOC Ini akan menjadi materi ya, dengan dua video terpisah Jadi kenapa dipisah ya, ini bukan berarti gue gak kuat ya untuk nahan nafas di depan mic Tapi karena memang muatan materi ini cukup penting Sehingga pembagian video ditujukan untuk mendapatkan perspektif yang jelas Dan ini akan memudahkan bagi kita dalam memahami keseluruhan materi secara utuh Oke langsung aja kita akan membahas pemerintahan VOC di Nusantara pada periode 1602-1799 Nusantara yang kita maksud disini adalah East Indies atau Far East India Arsip Lago Atau yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia Jadi pembentukan VOC di awal oleh sejarah pelayaran bangsa Belanda Yang dirintis oleh Cornelis de Houtman dan Jakob Vanek di tahun 1596 dan 1598 Kita bisa lihat di tahun 1602 kemudian Sebagai usaha menguatkan basis perdagangan Belanda Dibentuklah VOC oleh Heron ke-17 atau Heron 17 Pada 20 Maret dengan kantor pusat di Amsterdam Kemudian VOC kemudian setelah pembentukannya ya Dipimpin oleh Peterbott sebagai gubernur jenderal pertama dengan pusatnya di Ambon Pemilihan Ambon sendiri sebagai pusat kegiatan VOC Karena pada saat itu Ambon dipilih ya Itu karena memang dia menjadi pusat dari perkebunan rempah-rempah di dunia Jadi bisa dikatakan sejak awal pelayaran samudera Ketika orang-orang barat itu menuju ke India dengan tujuan utama rempah-rempah Ternyata rempah-rempah sendiri pun itu diproduksi secara massal Dan juga pusatnya itu berada di Ambon Sebenarnya bukan di Ambon aja tapi di hampir keseluruhan di Kepulauan Maluku Kayak itu Heron ke-17 atau Heron 17 ini bukan nama orang atau gelar bangsawan teman-teman Jadi ini adalah sebuah komite dagang yang dibentuk oleh para bangsawan dan saudagar Belanda Jadi komite ini terdiri dari 17 bangsawan Belanda dari 6 distrik kerajaan Yaitu dari Amsterdam, Zealand, Rotterdam, Delft, Horn, dan Enhuizen Kayak itu VOC dibentuk dengan berbagai tujuan jangka panjang Dan ini menjadi bentuk keikutsertan Belanda dalam mengambil peran Di dalam perdagangan internasional yang masih dilakukan oleh bangsa barat pada abad ke-15 dan abad ke-16 Setidaknya kita harus paham beberapa tujuan pembentukan VOC Antara lain adalah mengatasi perselisian antar pedagang Belanda Jadi memang ketika tidak ada regulasi dan juga wadah yang menaungi pada waktu itu Bukan hanya bersaing dengan negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, dan Portugis atau Spanyol Orang-orang Belanda juga bersaing dengan pedagang satu sama lain Ya satu warga Belanda juga gitu Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa Pembentukan VOC ini menjadi wadah satu-satunya pedagang Belanda Kemudian mengatasi persaingan dagang dengan kongsi dagang Inggris Yang berpusat di India India menjadi salah satu negara dengan kongsi dagang termaju saat itu Sehingga persaingan dengan India itu sangat dipentingkan oleh Belanda Dengan tujuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam perdagangan internasional Kemudian VOC sendiri pun sebagai bentuk kekuatan politik, militer, dan ekonomi dari kelajaan Belanda sendiri Dan ini juga kita bisa lihat bahwa VOC memiliki amanat sebagai wakil kerajaan Belanda di seberang laut Fungsi ini mirip sebagai fungsi diplomatis internasional Sehingga apapun yang dilakukan oleh VOC itu bisa dikatakan Mencerminkan sikap dan tindakan Belanda sendiri sebagai sebuah kerajaan Kemudian di abad ke-16 kita bisa melihat bahwa Permulaan kekuatan barat menunjukkan eksistensi dan hegemoni dalam percaturan dagang dunia Setidaknya beberapa kongsi dagang negara-negara awal Eropa Yang melakukan penjelajahan samudera didirikan Diantaranya adalah East India Company atau EIC milik Inggris pada 16.00 Kemudian kompaknya ada India Oriental milik Portugis tahun 1628 Serta kompaknya des Indies milik Perancis tahun 1665 VOC sendiri ini memiliki kongsi dagang yang berdiri tahun 1602 Sudah kita bahas di slide sebelumnya Ini memiliki sejumlah hak khusus Jadi hak khusus ini dikenal sebagai hak octroy Yang diberikan secara khusus oleh kerajaan Belanda Beberapa hak disini kita bisa lihat sebagai Sesuatu yang sebetulnya sangat punya kekuatan yang super power Seperti misalnya apa Menjadi perwakilan politik Belanda Kemudian dapat mencetak mata uang sendiri Membentuk suatu angkatan perang Mengatakan perang atau damai kepada suatu pihak Kemudian mengadakan perjanjian politik Serta melakukan monopoli dagang Jika kita lihat dari hak octroy disini Sebetulnya kita akan memiliki perspektif yang sama Menurut gue ya Bahwa VOC ini dengan perannya ya Seperti eksekutif itu Ini bukan sebatas perusahaan Jadi inilah mengapa VOC Sebagai perusahaan multinasional itu Punya kekuatan yang kuat secara politik dan ekonomi Dengan kemandiriannya Karena ketimbang sebagai sebuah korporasi VOC ini terlihat sebagai sebuah negara sungguhan Atau bisa dibilang ya Pembelahan dari kerajaan Belanda itu sendiri Jadi kan yang tadi kita lihat ya Sebagai amanat dari kerajaan Belanda Di seberang lautan VOC itu Baik itu tindakan Sudut pandangnya Kemudian apa yang dilakukan oleh VOC Itu adalah Cerminan, gambaran, dan Tindakan dari kerajaan Belanda itu sendiri Jadi VOC itu memegang Beban yang sangat berat Sebagai Cerminan dari kerajaan Belanda Terutama dalam ekspansi mereka Di kepulauan-kepulauan Di samudera Hindia dan Pasifik gitu ya Dan juga di Amerika Kemudian di Afrika Lalu bagaimana mereka Membentuk jaring perdagangan yang cukup luas Itu bisa dikatakan sungguh Menakjubkan Untuk beberapa catatan sejarah Yang mengulas tentang VOC Terima kasih telah menonton!